Hai Oke bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Halo kawan-kawan semenitian berbeda kembali bersama baik airi bakil gitu ya semoga kita selalu dengan kebaikan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua amin ya Allah oke kawan-kawan Alhamdulillah kebelakian makin sempat untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapan di Marapi CPNS dimana hari ini sudah masuk ya hari ketujuh di Selasa 22 Oktober 2004 dimana sudah kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini sudah banyak berdar FR ya mengenai soal-soal yang muncul di SKD CPS 2004 ini baik itu SKD TWK TU maupun TKP tes keberuntungan pribadi hidupnya dimana soalnya maki buatkan tentunya selain disesuaikan dengan FR yang berdar juga maki sesuaikan dengan kisih-kisih menpan RB nomor 321 tahun 2004 dan pada kesempatan ini ini di 457 jadi Alhamdulillah makin sudah masuk di 457 untuk kawan-kawan yang baru sehingga disini silahkan sesuai lagi part 1 sampai 56 nya dan untuk kawan-kawan yang belum subrek agar tidak lupa menekan tombol subrek dan menyalakan tombol loncengnya biar makin semakin bersemangat lagi everyday every time every night kirinya untuk berbagi soal-soal kepada kawan-kawan semua di kesempatan kali ini makin akan coba fokus di soal Tiu untuk materi dari deret kawan-kawan ya deret yang akan maki bahas mulai dari deret angka ya ada satuan nanti ada ribuan juga dan juga ada deret huruf itu karena sebagai ketahui kalau deret sudah pasti biasanya muncul agaknya jadi kemungkinannya besar gitu 99,99 persen gitu guys untuk deret muncul gitu ya dan di ya ini coba di selain di KPN panrb nomor 31 Tiu ini nih Tiu analitif di KPN berhitungnya deret angka tukang-tukang ya dengan tujuan untuk mengukur berarti deret-deret angka yang mencari berarti ya tidak ada deret huruf namun tidak salahnya untuk kita belajar memaksimalkan pengetahuan kita itu ya kalau sudah siapkan kita nanti berkasih soal apapun sudah siap gitu kan kan ya tapi memang kalau di kisih-kisihnya deret angka namun maka akan coba buat soal untuk deret hurufnya biarkan lebih paham lagi bagaimana menyelesaikan soal-soal yang yang berkaitan dengan deret ini Oke lanjut eh di TWK di FR 16 Oktober untuk tiuknya ini tidak ada disebutkan ada deret ya di 17 Oktober juga deret angka tuh ada kawan-kawan ya deret angka ya deret angka yang muncul kemudian di sini tiuknya deret angka lagi ya berarti huruf itu memang tidak ada di kisih-kisihnya juga ya oke kemudian soal ada tiga soal deret dan pola gampang kali serius pola dikalikan dikurangkan dan dikali ditaran ditambahkan katanya yang mudah gitu ketuan ya kemudian apalagi ya hmm let's ini tidak ada kemudian ya mana ya ada lagi nggak ya intinya deret ya kamu disini tiuk 17 amirip TKP oke oke di sini tidak angka lagi-lagi tuh 2,79 mudah ya soalnya yang satuan berarti kemudian di sini lebih lagi-lagi ada gadis ini ini tidak ada TWK ya TKP deret angka 279 lagi kayak tadi sama kemudian mana lagi ini tiuknya operasi hitung dah oke iya kemudian di sini hmm bewenang MK oke lanjut nah ini dia soalnya hidupnya poin bentuk satu itu bisa seperti kopi gitu ya selalu masalah dengan senyuman di sebuah itu soluzion berapa iya betul bias presi gitu kawan-kawan ya soalnya kayak gini coba ya 57 11 13 17 19 23 jadi artinya dari 5 jadi 7 dari 7 jadi 11 dari 11 jadi 13 diapain tuh kawan-kawan nah biasanya kalau untuk memudahkan kita kawan-kawan cek dulu dari sini ke sini diapain tuh 5 di tapain jadi 7 tambah 2 ke sini ditambah 4 ke sini ditambah 3 ke sini ditambah 4 ke sini ditambah 2 di sini ditambah 4 nah beraturan nggak ini 2434 lagi 243 kemungkinan ya Nah tapi ini polanya nggak sama gitu kalau harus beraturan kita coba lancat 15 jadi 11 diapain iya betul ditambah 6 ini tambah ini tambah 6 juga ini tambah ini wah 6 kalau polanya tetap ini kemungkinan sama ke sini juga tambah 6 batu loncat 123 tambah 6 iya betul 29 berarti cek di option ada yang 29 ada ternyata cuman satu hanya cek saja ya udah berarti jawabannya ya kan kawan-kawan ya ini enggak usah cek lagi yang depannya seperti ini rong-rong-rong-rong-rong gitu dengan ya karena kebetulan di sini ada satu itu biar mempersingkat waktu ya mempercepat waktu pelaksanaan pengerjaan ya udah kita fokus ke sini aja nggak usah dihitung yang depan tapi kalau penasaran boleh kita coba ya 57 11 13 17 19 23 nah berarti cari di sini betul 7 ini kesini ya kan ya tadi kan kita sudah lancat ya di suku pertama ya ini suku pertama ini suku kedua sekarang suku kedua loncat satu diapain tambah empat ini kesini tambah enam ini kesini kira-kira tambah berapa berarti berurutan gak ini enggak juga ya tujuh loncat satu tambah ini susah gitu ya ini tambah ini lima loncat satu ya kan tujuh tambah loncat satu tambah empat ya tujuh tambah berapa kok tujuh ke tujuh ke tiga belas ditambah berapa enam kawan-kawan sorry ya aku teman empat ya ini tambah enam juga berarti dikasih ditambah enam juga berapa 25 bener gak tuh pasangannya 25 dan bener berarti kalau begitu jawabannya betul adalah yang acik begitu kurut al-sit hidup-idup seri-seri mantap jadi cara cepatnya gitu kawan-kawan nggak usah dicek semua kalau sudah ada satu ya udah yang lain tidak ada ya udah itu jawabannya hidupnya oke next nomor berikutnya tiga menjadi enam enam jadi empat empat delapan dari enam oke kira-kira dapat ini loncat satu juga nih kita lompat satu ini tambah satu ini tambah dua kok sini tambah loncat satu juga enggak mungkin ya tiga jadi empat tambah satu kan ya oke ini tambah dua tambah loncat satu juga nih kawan-kawan ini tiga Kak jadi enam tambah tiga oke ini kurangi kali 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 coba kali ya tiga kali dua nih kayaknya soalnya angkanya besar di sini kawan-kawan kalau tambah nggak mungkin dari enam kedua belasnya susah ada kemungkinan kali ini tiga kali 266 kurangi dua ini kurangi kan kemungkinannya oke mah lalu ini k4 kali 288 kurangi dua Oh berarti polanya kali dua tambah eh kali dua kurangi dua gitu kawan-kawan polanya itu berarti 6x2 berapa 12 cek yang 12 ada ternyata tiga ya berarti ini urung-rung nah tugas kita sekarang di satu diantara tiga kawan-kawan ya udah kurangi dua berapa 10 harus berarti nurung-rung jadi pasangannya adalah 12 dan 10 gitu kan Azeb hidup-idup sedih mantap itu kalau mantap next nomor berikutnya nah ini ini dia lanjut lagi-lagi dah cukup rama aja dulu kawan-kawan mulainya satu jadi tujuh tampak depain tambah enam kesini Wah batik nggak mungkin kan loncat aja dulu sekarang loncat nah ini tapi yang mungkin itu adalah satu kemudian berdekatan ya selisihnya satu tambah satu ya udah kita loncat dua berarti kalau begitu satu loncat dua tambah satu tuh tiga loncat dua juga Oh tapi sayangnya di sini ya kalau di sini ada tiga empat itu enak gitu kan ganti sekarang sekarang kalau jatuhnya kesini eh ini juga Oke ini coba dari sini ke sini tujuh ke loncat 26 ini dari sini berarti ya tujuh loncat dua jadi enam loncat dua jadi eh tujuh jadi loncat dua diapain tuh jadi enam kurang satu kan makanya juga kemungkinan yang kurangi satu berapa iya betul 5 adareson ada ternyata berlebihan Oh begitu kurang azed hidup-hidup sesuai bantap berdiri rong 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 gitu kan ya lanjut hmm 164 119 16 1621 nah ini kayak gimana nih lagi-lagi kita coba start dari sini dulu ya coba yang enak nih yang berdekatan nih satu jadi empat diapain tambah tiga empat jadi sembilan tambah apain tambah lima ini tambah jadi 16 berarti tambah 7 Oh berarti tambah tiga tambah lima tambah 7 tambah bilang ganji ya berarti ditambah sembilan kawan-kawan satunya berapa iya betul 25 eh cek di option yang 25 depannya ada ternyata cuman ada a ya udah berarti dijawabannya kan kawan-kawan ya jadi rong 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 gitu gitu jauh Oh begitu kurang azed hidup-hidup seri bantap kalau kawan-kawan penasaran kita coba cek lagi aja gitu ya 6 ke 11 tambah lima ini jadi 16 tambah lima ini tambah lima 21 tambah lima 26 bener sebagian pasangannya ya 25 dan 26 jadi jauh-jauh Oh begitu kurang alzin hidup-hidup seri untuk jadi enggak usah harus dicek semuanya kalau memang ada tapi kadang memang soalnya seperti itu kan-kawan ya karena kita disini tutup berpikir cepat gitu ya untuk menyelesaikan soalnya ya begitu berarti kawan-kawan harus diselesaikan semua-semua gitu lanjut nah ini berikutnya nih 23456 Oh enak di sini ya tapi masalah kesini berubah lagi gitu ya karena enggak semudah itu hidup-kawan soal untuk SKD CPN STU ini gitu berarti kayak gimana dong kalau begitu ya udah coba kita cek sini dosa satu dulu 2468 Oh masalahnya kali dua nih Oh bukan berarti ya lalu kita coba ke mana nih yang kira-kira sudah mendekati aja tinggal jadu aja di loncat dua tambah lima loncat dua tambah tiga loncat dua tambah ah tiba ini loncat dua ya tambah tiga berarti ya lima loncat dua tambah 388 loncat dua tambah tiga 11 bener 11 jadi loncat dua 14 cek di option nih ada 14 ada eh berarti yang bukan 14 di depan mana itu ruang kawan-kawan yang dipilih raung-raung raung gitu ya berarti tinggal tugas kita fokus ke sini antara C dan D tugas kita dalam satu diantara dua nih yang beratkan ya mulai satu diantara dua gimana berikutnya nah sekarang kita fokus ke tiga loncat dua nih jadi enam tambah tiga batu loncat ya tambah dua lima loncat dua tujuh nah kemungkinan loncat dua Oke coba cek ya dari tiga ya tiga loncat dua jadi enam ditambah berapa tambah tiga tiga ke sebelah loncat dua tambah berapa lima meskipun sebelah setuatu yang tambah tujuh oh 357 berarti kemungkinan kesini loncat dua tambah sembilan berarti kemungkinan berapa iya betul 27 berarti 14 sama 27 cek di option ada ternyata C ya berarti ya gitu kalau gitu deh jangan dipilihkan kawan dia nggak usah dicek lagi yang ini capek gitu kan ya kalau kawan-kawan penasaran boleh dicek ya nanti habis waktunya jadi jalan-jalan yang begitu kurut asib tidak berapa selesai ternyata kawan-kawan untuk sementara waktu ini saja dulu namun sebelum kita kiri makanya sudah pernah membuat soal deret ini ya ada deret angka ribuan siapa tahu nanti yang muncul ribuan dan tidak salah untuk kita berlatih ya sempur dalam kemampuan kita tetang deret ini dan juga disajikan juga deret hurufnya walaupun tidak muncul di sini ya kawan-kawan tetapi dasarnya kita belajar ya Mari kita simak sebelum kita kiri ini semua ini lecek sobat deretnya kayak gini seperti ini serai 1648 kemudian 824 kemudian 412 dan 206 Nah kalau kayak gini kemungkinan kawan-kawan ini asalnya ribuan kemudian jadi ratusan kecil jadi kecil lagi-kecil lagi kemungkinan operasinya di sini nanti bukan tambah bukan kurang bukan kali melainkan pembagian hausaha gede meluk-meluk kita cek dulu yang kecil dari dibagi dua aja 16 dibagi dua berapa 848 dibagi dua atau empat dibagi dua 282 empat ah betul ya bagi dua ternyata Coba kesini 8 bagi 242 bagi 214 bagi dua dua eh ternyata bagi dua juga 422 Aki bagi dua juga ya 2026 nah berarti kesini juga ini dibagi dua keduaan gini caranya 202 106 23 Oh berarti jawabannya ada ada 130 cek nanti ada ternyata jambungnya begitu kemudian sip hidup-idup top-dip serb cuh soalnya kayaknya nomor cuh ah di sana ada yang sedikit anaknya sedikit yang belum kasih nomor sedia nomor cuh ah sekarang kita cek ya dari 216 ke-24 kemudian ke-212 lagi kemudian ke-24 24 Wah kalau ini berarti jawabannya agak sedikit ang menakutkan gitu ya kalau seperti ini maka ini kemungkinannya nih deretnya nih kemudian 432 420 resul ini kita cek coba 26 kita pelan-pelan aja dulu dari prasip pengorangan di ditambah terkurangnya Oh ditambah 8 ya besok berasib jadi 24 dengan pertama 8 sekarang ke sini 24 dikurangi aja dikuat jadi 122 berarti dikurangi-kurangi berapa 12 enggak papa terus aja dulu sekarang ke sini ternyata ini dikali ya kali dua kenapa karena dua kali 24 12 kali 24 Oke coba cek lagi kesini plus 8 enggak ah ternyata plus delapan ya ternyata ikut polasi yang sebelumnya berarti kesini juga harus min 12 bener nggak bener ya Oke berarti kesini harus kali 242 840 bagi 3 kali 240-an terlihat berarti kalau begitu pola kesini itu adalah kak tambah 8 dapat 10-8 berarti 848 setelah ditambah 8 maka pola berikutnya adalah min 12-12 berarti 836 cek 848 836 karena disini bukan 848 berarti wrong 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 berarti tugas kita dan di satu diantara dua karena kita selalu hitungnya udah ini ketemu ya 8488 367 yang tetap yang cek begitu kurun adzit hidup-idup isi mentok kalau tebik samar cuci Oh saya seperti ini Angsa nomor sini kita cek namanya nah ini dia nomor Cik Oke dari 612 dia berubah jadi dalam 223 kemudian berubah jadi 506 kemudian berubah jadi 222 kemudian 400 kemudian 21 Wah kalau konekkan ekstrim ya deretnya kalau konekstrim berarti kita perhatikan yang agak enggak mendekati mana Oh ini loncat satu itu ternyata min 1 eh ya dari 223 ke 222 berarti loncat satu sekarang ini ke sini berapa kurangi satu juga ya maka ini kesini kurangi satu juga berarti 220 cek option yang berhubung ada enggak ini bukan berarti wrong 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 ah berarti tugas ada dua nih tugas kita dalam satu diantara dua itu yang berat ya ya tugas kita adalah memberi satu antara dua beda dengan lebih satu diantara tiga mudah itu tetapi bisa tuh diantara dua itu sangat berat itu kalau ya Oh ngomong apa sih maka gitu ah berarti tinggal tugas berikutnya dalam mencari Apakah 100 ke-26-188 kita cek nih berarti untuk cari di sini itu dia polanya dari 294 ya ini kesini diapain tuh dikurangi ya kurangi berapa tuh dikurangi 96 ya 612 ke 506 12-606 ya 106 oke 106 nih 106 berarti min 106 ini kesini min 106 Oke betul ya ini kesini min 106 oke betul berarti kalau gitu 294 dikurangi 106-168-188 sini kurangin oh 81 ah ternyata ketemu atau kalau kalau nggak mau capek ngitungnya udah aja cek aja ujungnya nih 14-16 kan gini 294 dikurangi 106 ya biar cepat kita musuh lagi ya 14 kurangi 68 cek yang 8 ujungnya Oh yang ini berarti dengan hanya tugas kita dan memilih satu antara dua yang kedua ketemu ekornya dari delapan ya udah itu ini kan enam ekornya nah berarti ini burung berarti jamannya yang eh begitu kan ada sih hidup-hidup isi betop pemutu diksel berforang kalau sekarang sudah masuk ke soal ribuan deretnya nih 5409 ribu 423 5437 5451 bla 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 593 nah ketika ketika ketemu soal kayak gini kawan-kawan jauhsah kaget enggak usah bingung kenapa karena kita coba perhatikan ini 54 kan kepalanya kepalanya 54 kepalanya 54 kepalanya 54 kepalanya 54 kemungkinan di sini 54 juga nih cek pesen yang 54 54 54 54 ah ternyata semuanya 54 berarti tugas kita dan medis 1 diantara lima itu kalau medis 1 dan terimu lebih mudah ya oke cek berikutnya nih dari nomor 9 ke 23 kita ke ekornya fokus itu diapain iya betul ditambah 14 ya ini kesini tambah 14 enggak eh sorry kesini dia dulu kesini dulu 414 enggak ah iya betul tambah 14 berarti ini kesini juga 414 ini kesini juga tambah 14 berarti 5 disini ujungnya ekornya cek ekornya lima mana 12 ini 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 wrong bukan lima ya ini wrong bukan lima ini rima ini wrong batik tugas kita udah sekarang memilih satu diantara dua itu oke tambah lima berarti lima ditambah 165 cek yang 65 oh 265 ini betul ini betul juga akan Oke berikutnya ditambah berapa 14 155 teman 496 tambah 179 berarti di option yang tersebut Oh atau kamu ekor aja yang cek tadi karena udah ketemu 9 ya udah yang 9 ini batikan ini 8 wrong berarti ya berarti kalau gitu jaman yang itu jauh begitu kalau sip hidup itu bentuk lebih soal lebih keceng gitu kan Oh sama nih masih ribuan ternyata dari 9723 menjadi 8.634 menjadi 7545 6 menjadi 6456 menjadi 5367 menemukan soal kayak gini enggak usah bingung juga kawan-kawan caranya gimana kita cek nih ini kontrol jauh ya Kak kita perhatikan kepalanya ini 9 jadi 88 jadi 7 ini 7 jadi 66 jadi 5 berarti disini jadi empat cek di option jadi jadi empat Oh ternyata semuanya empat kecuali e ini wrong berarti ya tugas kita sekarang demi satu diantara empat gitu kebetulan di tujuh itu jadi enam berarti kurang juga dari lima dari enam jadi lima jadi lima jadi empat dari empat jadi tiga berarti ini jadi 242 ceknya 42 ini 43 berarti wrong ini 42 bener ini 45 bro mati tugas kita dan di satu diantara dua gitu kan karena ini tujuh ini tujuh berarti kita fokus ke ekor dulu nih ya cari-cari kelima dari langsung aja ke ekor jadi kita nggak usah mencari yang puluhannya langsung kesatuan dari tiga jadi empat Oh bertambah berarti ya dari empat jadi lima bertambah lima ke enam enam ke tujuh tujuh ke delapan maka pasti disini ke delapannya 4278 bukan berarti ini karena sembilan berte ekornya bukan 8 batin bro ah berarti kalau gitu jawabannya betul yang cik begitu kena sip hidup isi bentuk ini sudah segini semua salah namun apapun saja menuju jauh ke butuh sosok gitu ya selalu dipermasalah dikasih menjadi sebaik bis soluzion berapa iya betul habis berasih gitu kan ya soalnya kayak gitu ya nomor satu dua jadi lima lima jadi tiga tiga jadi enam enam jadi empat empat jadi tujuh Nah kita disuruh menentukan dua suku berikutnya nah cara menjawab soal kayak gini kawan-kawan pertama kawan-kawan larinya dari suku pertama ke suku kedua jadi dua lima ini dua ini suku ke satu lima ini suku kedua gitu tiga ini suku ketiga dan seterusnya nah cek dari suku pertama ke suku dua diapain tuh Oh ditambah tiga ya ke sini dikurangi lima jadi tiga dua oke ditambah tiga oke dikurangi dua ditambah tiga dikurangi dua Oh otomatis suku kedua ditambah eh dikurangi dua ya tujuh jadi ini berarti kurangi 25 tambah lagi 38 eh maka jawabannya kata ketemu kawan-kawan yaitu yang D ya 85 dan 8 itu cara pertama atau bisa juga nanti kawan-kawan seke bisa loncat satu lanjut satu suku gitu contoh kayak gini 253647 jadi bla 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 satu kan satu suku ya diloncati jatuh 55 eh diloncati juga oke diloncati juga maka di sini 5 jadi 66 jadi pasti tujuh kan gitu ya oke di sini juga lihat dua jadi tiga tiga jadi 44 diloncati pasti jadi jadi 423466 oh ada enam di sini ya enam empat tujuh oke dua tiga empat maka jadi lima gitu kan wan eh lima kok jadi gitu ya saya sisi kan 253647 kita disuruh menentukan pola dua suku berikutnya ya oke kalau loncat satu kan dua jadi tiga tiga jadi empat maka empat jadi lima pasangannya lima cek di option yang lima obat ya bukan ya karena bukan lima ini wrong ini wrong tinggal milik tugas kita adalah milih satu diantara tiga nih 59 atau 58 56 berikutnya kalau tadi kan dari dua dari lima sekarang lima jadi enam enam jadi tujuh tujuh maka jadi delapan ketemu tuh bisa kayak gitu juga ya jadi banyak jalan menuju rumah kawan-kawan silahkan pilih cara yang mana pokoknya tapi biasanya mulai dari suku pertama dulu yang sederhana ya jadi berurut dulu sukunya kemudian loncat satu kalau masih enggak dapat cari nanti pola yang aneh gitu nanti akan makanya tunjukkan di soal berikutnya gitu kemungkinan itu belum izin menutup kelompok neksa sana merju di sini sudah sejukin salah namun apapun selesai jauh dibutuh sesuai selalu hebat selagi semuanya sebagi peace solution biar apa iya betul biar sebesi gitu kan ini hanya kayak gini cembernya satu jadi dua dua jadi ah susah juga nih 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 kayak gini nih satu jadi dua enggak susah ada nih kayak kemungkinan koncet 172 179 terlalu jauh nah kita cek pola yang aneh pola yang aneh itu ternyata sembilan selalu muncul nih diantara dua suku jadi selalu muncul diantara dua suku tuh kita kotakin ya maka yang ini ternyata nih dua suku berikutnya adalah pola yang berkelanjutan satu dua bilangan yang berulut gitu maksudnya 123456 maka bisa dipastikan di sini ada tujuh dan lapan gitu kan kan mudah nggak mudah ternyata jawabannya betul yang begitu kan azit hidup-hidup jalan top kalau mantap berarti kita lanjut aja gitu ya nomor 3 eh di sini sudah sejukin semua salah namun apapun selesai jauh dibutuh sesudah gitu ya selalu selagi sebagi peace solution berapa iya betul-betul sih gitu kan kayak gini juga nih susah juga nih kawan-kawan berarti ini ada pola yang aneh kita cari pola yang aneh sih 4 selalu muncul nih 4 selalu muncul nih 4 selalu muncul mengapir dua nih dua oke dua lagi dia selalu muncul empat nah disini batin sini ujungnya nanti empat empat juga nih kawan-kawan nah gitu cek yang di optionnya empit tengah berarti empat ya karena ini ada tiga suku cek yang optionnya di tengah empat Oh ada yang A bener nih yang B ini berarti ini wrong wrong eh karena bukan empat ini empat ah jadi tinggal yang salah itu hanya satu jatuh kita dalam milih satu di antara empat karena ini kemungkinan benar gitu udah selesai nih berikutnya akhirnya dari delapan ke enam loncat dua nih delapan jadi enam dikurangi dua kan ini kurangi dua loncat dua dikurangi dua bener loncat dua lagi dikurangi dua eh berarti dua nih sini karena empat dikurangi dua berarti dua ya ah cek di option yang formasinya itu 24 24 ini wrong ini dua ah ini Oh ternyata ini satu empat di satu empat berarti ini wrong wrong udah ya nggak usah dicek lagi udah pasti jawabannya hanya ini saja kan eh gitu kan ya tapi kalau penasaran ingin dicek lagi ujungnya boleh kalau kurang kerjaan gitu ya kalau kerjaan-kerjaan boleh dicek lagi yang ujungnya misalkan dari mana nih sencat dua ini dari mana ya 242 Oh ini aja 8 selalu mengapit dua bilang sama ini sudah mengapit dua bilang sama 66 866 kan kurangnya dua kemudian 44 gitu kan ya maka pasti di sini 22 tuh ketemu kamu kan kan ya tetap ya permasinya 242 gedewan azit ini video ini jatuh komentar next number four jadi kuncinya kalau untuk menjalankan soal ini karena sering berlatih dengan soal-soal direct ini eh gitu nanti kalau sudah berarti maka kandungan cepat bisa menentukan pola yang beda dan cara apa yang bisa harus di harus ditempu untuk bisa menyelesaikan soal tersebut gitu kan kayak gini nih ini sudah kita ketemu nih kalau komentar ya eh 8 tamu jadi sembilan bukan ditambah satu 9 jadi 12 ditambah tiga Oh ini kesini tambah lima berarti satu li tambah satu tambah tiga tambah lima ini tambah tujuh karena 17.7 24 kan maka otomatis kesini 24 itu ditambah 9 kawan-kawan berarti tambah 5 bilangan ganjir 24 tambah 9 Iya betul 33 ada nggak disini ada ternyata jawabannya betul-betul yang gede betul-betul di wrong 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 begitu kan enzim hidup-idup isi bantau kelompok next number five kalau huruf nih sama aja kawan-kawan kalau huruf mau huruf angka silahkan mau apapun saja gitu gede dun tidak akan pokoknya never never give up tidak pernah menyerah lah pokoknya ya kalau huruf ini kan A jadi D berarti yang dilancat itu b c d gitu kan ya eh lalu d jadi eh Oh ternyata si selalu muncul ya eh eh loncat 1 loncat 1 loncat 1 eh ah udah ketemu tuh yang ujungnya eh mana Oh ternyata itu ada empat ini eh 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 yang bukan itu ko itu ini wrong itu jangan dipilih itu yang lima itu yang kayak gitu ya tegas kita mencari memilih satu di antara empat yang kalau ini ya terpaksa berarti harus cari ya ABCD kemudian D ke H itu kan berarti dfg Oh tiga baru keempatnya dfgh A gitu ya setelah abatikan IJKL kan 23 batir berikutnya sempat nih dua tiga empat setelah Agan IJKL maka berikutnya disini M mah udah ketemu jawabannya M e eh jadi jawabannya yang berikutnya yang begitu kerennya ini wrong 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 begitu keren Zen ini bedok isi mantap kalau tetap next number six nah ini dia kawan-kawan tuh kalau sudah terbiasa lagi sudah bisa menemukan ya nih caranya eh kita cek coba 9-1 selalu muncul dia selalu muncul dia maka disini pasti selalu muncul 999 maka disini 9 oke cek yang di option yang perlu pertamanya 9 ini 9 ini betul ini kemungkinan betul ini wrong ini wrong wrong eh tugas kita dalam milih satu diantara dua itu yang berarti akan memilih satu diantara dua berikutnya nih 9 jadi enam diapain kurangi 36 jadi tiga dikapain dikurangi tiga maka otomatis tiga juga ini kurangi tiga berapa tiga dikurangi tiga iya betul nol berarti sembilan ini pasangannya dengan nol ada keadaan ada ternyata jawabannya yang obik begitu keren aset hidup-idup jaman tahu kalau tetap next number 7 disini sudah sedihkan semua salah namun apapun masalahnya minum yuk tibutu susu gitu ya selalu hadapi masalah dia simpan sebaik pilih pilih soluzin gitu kanannya biar apa biar ada inspirasi gitu kanannya jadi untuk kawan-kawan nanti saat pekerjaan soal tesnya nggak usah pakai solusi gitu ya nanti lama menyata waktu jadi dipandang aja gitu kalau soal kayak gini ya nggak usah dipakai solusi nggak usah ini makanya untuk apa ciri khas aja gitu makanya untuk kawan-kawan sudah supaya mudah mengenali makanya gitu ya apa sih apa sih ya just kidding seri eh just internet besok maksudnya gitu nah kalau yang ini gimana nih yang ini ini juga kalau kita perhatikan kau sering terbiasa nih ini kalau ada dua beli langan yang sama ya dan berurut 22 33 44 dan mengapit satu bilangan tuh kan satu suku atau boleh satu bilangan silahkan eh maka otomatis 22 33 44 disini juga 55 eh ketemu nih 55 eh oke sudah ketemu cek di option yang 55 ada nggak ada batu yang A itu bukan ya ini jangan dipilih B juga bukan yang ada itu adalah C dan D hmm tugas kita adalah milih satu diantara A2 gitu kan ya oke sudah ketemu nih hmm berikutnya nih 455 jadi enam maka otomatis enam jadi A7 jadi formasinya itu 55 A7 ada ternyata jawabannya yang C begitu kan Azen hidup-hidup jalan tahu kalau tepik senyum bersik huruf nih pertama ya udah kita hadapi dulu dia dengan sih beneru jadi sempai bis seluizen berapa iya betul-betul bersih gitu kan ya soalnya kayak gini cermin ya ddbbgg ee jjh nah soalnya kurut kayak gini kan kan kalau bingung seperti ini misalkan ya boleh kawan-kawan huruf bahsi huruf ini kedua bentuk angka deh itu berarti ada diurutan keberapa A B C D berarti keempat ya berarti itu formasinya sama aja dengan 44 boleh B itu kedua berarti 22 G itu berarti E I5 F G 7 ya 44 22 77 oke eh itu 5 berarti ya 55 55 G itu 10 berarti 10 10 H itu itu berarti G I H 8 ya 88 nah ini formasinya nih kawan-kawan nah kalau kita perhatikan ternyata 44 ini dua bilangnya sama 4 jadi 7 jadi ada apa yang tambah berapa tambah 3 kawan-kawan maka ini juga 7 tambah 10 eh jadi 10 ditambah 3 otomatis nanti 10 itu ke sini itu ditambah 3 jadi 13 nah huruf ke-13 itu ada di huruf huruf apa kalau J ke-10 berarti J H I J K L M berarti pasangannya M disini M M kan dua bilangnya sama M M cek di option yang M M ini bukan berarti ini bukan ini bukan ini ML ada juga lah berarti tugas kita adalah ada dua nih kebetulannya B dan D maka tugas kita milih satu diantara dua gitu ya antara M M kakak atau M M L L nah berikutnya untuk mencek huruf apa Nah Kak kita gunakan balisa pola yang ini nih 2 jadi 5 diapa yang ditambah 3 juga 5 jadi 8 ditambah 3 juga otomatis ke sini juga ditambah 3 dapat tambah 3 berapa 11 huruf kebelas itu berarti setelah huruf J karena J itu 10 kan kawan JK berarti kakak udah ketemu jawabannya M M kakak berarti ini ini wrong berarti kalau gitu jawabannya betul-betul jauh obi begitu keren adzid hidup-idup jaman tahu kalau mantap next 6 bernainah kalau ini menggausah dihitung aja tinggal dipelong aja gitu ya juga udah ketemu 1357 ha udah ketemu ini mah 9 ya ada nggak ada yang baik gitu gantungnya udah eh langsung acge ini juga sama ini a jadi c itu kan aku c itu berarti bc abc Oke dilewat satu cde fg Oke berarti abc cde fg h i berarti ini berikutnya adalah huruf i ada di option begitu keren jadi jawabannya betul yang abu itu adzid hidup-idup jantap Oke kalau berarti saja dulu yang bisa diberikan seperti mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk kawan-kawan selain memaksimalkan dengan usaha jangan lupa untuk memaksimalkan doa karena part usaha tanpa doa disemani sombong lebih berat-bohong antar usaha dan doa persi bangka judul lagu tak perjuangan down atau ah gitu kan kan ya Oke tingportasi untuk bernyanyi silok si you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh